Terima kasih Mari belajar, mari berkarya Satukan langkah, jangan pernah menyerang Mari belajar, kita berkarya Menjadi yang terbaik di udang Lewat radio suara teknika Satukan cita, wujudkan mimpi Di SMK Negeri Tiga Singa Raja Lewat radio suara teknika Mari belajar, kita berkarya Menjadi yang terbaik di udang Lewat radio suara teknika Satukan cita, wujudkan mimpi Di SMK Negeri Tiga Singa Raja Lewat radio suara teknika Lewat radio suara teknika Selamat pagi sahabat teknika Di pagi hari ini kita akan mengobrol santai lagi nih ya Dalam acara Stem Sifles bersama saya, Dani Nah hari ini kita langsung nih Langsung mendatangkan bintang tamu Tiga orang yang luar biasa Yang perempuan ada dua Yang laki-laki ada satu Ada paling ganteng, ada juga yang cantik-cantik Kita langsung sampai saja ya Selamat pagi Bapak dan Ibu Selamat pagi Kemudian Bapak Madesa Putra dan Ibu Ninyoman Suarti Mereka adalah pengawas ahli Madya Betul ya Bapak Ibu ya? Iya Senyumnya gimana Bapak Ibu? Biar enggak pegang gitu Ibu ya Kita santai saja di sini ya Bapak yang kedua kali ya Bapak ya Baiklah Bapak Ibu ya Untuk di awal nih Biasa sahabat teknika itu semakin paham dan mengenal Bapak Ibu ya Silahkan ya Bapak Ibu Bergiliran untuk memperkenalkan diri Silahkan Bapak Ibu Saya dulu yang pertama Terima kasih Ibu Dhani Saya duluan ya Enggak apa-apa ya Bapak Perkenalkan Halo sahabat teknika semuanya Perkenalkan saya Ibu Rusmila Dewi Kesiman Saya dari pengawas Adinas Pendidikan Provinsi Bali Berkunjung main ke SMKN Tiga Singar aja ya Ke radio suara teknika pagi ini Baik terima kasih Halo sahabat teknika Perkenalkan nama saya Madesa Putra Pengawas sekolah Provinsi Dinas Pendidikan Provinsi Bali Ini yang kedua kali saya dapat Bertandang ke studio ini Semoga sehat selalu Dan sukses Terima kasih Terima kasih Terima kasih Selamat pagi sahabat teknika Perkenalkan saya Ninyoman Soarti Selaku pengawas ahli media Yang bertugas di Distrikpora Provinsi Bali Hari ini saya menyapa sahabat teknika Semoga di hari ini kita semua ada dalam keadaan sehat Dan selalu bahagia Terima kasih Terima kasih Bapak Ibu Itulah perkenalan singkat Sahabat teknika Mengenai narasumber kita hari ini Gimana Senyumnya keren kan Profesinya juga keren Sekarang kita bincang-bincang dulu Bapak Ibu Nah ini perkenalkan kan sudah tadi Sahabat teknika juga Memahami bahwa Profesi Bapak Ibu itu adalah Profesi yang penting nih Di dalam sebuah sekolah gitu Sangat ditunggu-tunggu kedatangannya Nah kalau boleh tahu nih gitu ya Kedatangan Bapak Ibu untuk Hari ini ke sekolah kita SMK Negeri Tiga Singa Raja Itu dengan tujuan Nabi Siapa yang mau menjelaskan Boleh perwakilan Oke Bapak Pak Madi Tiang Baik terima kasih Ibu Dhani Ngapain sih pengawasnya SMK Tiga gitu ya Iya betul Ibu Jadi kepo jadinya Ibu Jadi kepo ya Iya bener Baik Mungkin saya bisa jelaskan dari Kegiatan utama kami terlebih dahulu ya Sebagai pengawas Dari Provinsi Bali ya Yang pertama Ibu Dhani Jadi tugas utama kami Sebagai pengawas di Dinas Pendidikan Provinsi Bali itu Kami adalah melakukan pendampingan terhadap Kegiatan-kegiatan Kepala Satuan Pendidikan Jadi salah satu kegiatan yang memang kami rancang sendiri Untuk bisa selalu update terhadap informasi Salah satu kegiatannya adalah Di luar pendampingan kami sebagai tugas rutin Kekunjungan ke berbagai sekolah adalah Membangun komunitas belajar Jadi kami pun di pengawas juga Membangun komunitas belajar Dan kegiatan ini kebetulan dirancang dengan teknik roadshow Jadi kita akan berkeliling ke seluruh kabupaten Di area Provinsi Bali Secara bergantian Melaksanakan komunitas belajar Jadi konsep kami adalah Untuk komunitas belajar ini Kita sebagai pengawas pendidikan Juga perlu melakukan update informasi Untuk bisa belajar lebih lanjut Jadi kalau siswanya belajar Gurunya belajar Pengawasnya pun juga harus belajar Jadi dalam komunitas belajar Kami mengedepankan hal itu Ini adalah salah satu kegiatan Tambahan kami di luar pendampingan Kegiatan secara rutin Bagaimana Pak dan Ibu? Ada tambahan lagi? Cukup Cukup Singkat padat dan jelas ini sahabat teknika Ini sudah ke batch 5 kami mengadakan kegiatan Ini adalah kegiatan komunitas kami yang kelima Semenjak dibentuk di tahun ini Jadi jatuhnya di Buleleng Untuk bulan Agustus Kebetulan di SMK Negeri Tiga Singaraja Siap sekolahnya untuk menerima kedatangan kami Terima kasih banyak Pasti Ibu Ini berarti jalan-jalan yang kelima Ibu ya? Ya Gitu ya Bapak ya Ibu ya? Jalan-jalan berfaedah Iya betul jalan-jalan sambil belajar Sambil memantau Ih keren nih ya tugasnya Pokoknya jalan-jalan itu sesuatu yang mengenakan Mengasihkan gitu Benar gak ya Bapak Ibu ya? Di bawah happy Bu Iya betul di bawah happy lagi Kami pengawas harus happy melaksanakan tugas Jadi sekolah yang kami datang itu juga nanti bisa happy juga Melaksanakan tugasnya Jadi teman-teman di satuan pendidikan semua Kami harapkan bisa berbahagia juga dalam melaksanakan tugas Pasti senyum selalu ada nih Bu Untuk yang tentang komunitas belajar nih Ya penting sekalikah untuk komunitas belajar di sebuah sekolah? Ya harus ya? Haruskah? Karena kami di dalam komunitas ini Komunitas belajar yang ada di SMK Negeri 3 Senggaraja Itu kami ada pos-posnya Sehingga kami ada terstruktur Untuk yang bidang guru penggerak ini Untuk yang bidang kurikulumnya ini beda-beda Jadi kami punya pos-pos dan punya Seperti job sheet gitu ya Jadi untuk semua sekolah komunitas belajar sangat penting ya Bapak ya? Bagaimana? Silahkan siapa lagi? Silahkan Terima kasih ya Kalau menurut saya ini sih sangat-sangat penting gitu ya Karena dengan kita bergabung di komunitas belajar Kita diharapkan selalu untuk meng-update diri gitu ya Jadi jangan sampai nanti sekolah lebih dulu tahu dibandingkan kita gitu Jadi tugas kita di sini setiap ada teman yang dipanggil BIMTEK gitu Jadi teman tersebut wajib untuk membagi ilmunya di kita gitu Jadi kita ada kegiatan kombel Jadi bulan ini siapa yang pelatihan Jadi teman kita ini wajib untuk men-share ilmunya Jadi kita semua jadinya tahu gitu Jadi di sekolah pun kan sekarang sedang giat-giatnya Untuk melakukan kegiatan kombel ini Dan kita selalu mendampingi kegiatan kombel ini di sekolah-sekolah Dan selalu mendorong kepala sekolah untuk mengadakan kegiatan kombel ini rutin Kalau bisa setiap bulan itu rutin Setiap bulan mungkin ada hal-hal yang perlu dibagi Apakah hasil pelatihan atau BIMTEK Ataukah praktik baiknya gitu Jadi kita wajibkan untuk melakukan itu Karena dengan demikian maka semua yang ada di sekolah itu Bisa menambah ilmunya Jadi kita maju bersama jadinya Jadi sehingga bisa nanti mewujudkan generasi Pancasila Di mana anak-anak kita juga nanti akan terus belajar-belajar Jadi kita bisa memberikan layanan yang terbaik untuk anak-anak kita Sehingga bisa mereka menjadi pembelajar sepanjang hayat Mungkin seperti ini, Niko Iya betul ya, betul sekali Pokoknya ujung-ujungnya adalah untuk siswa Betul ya Ibu ya Nanti Pak Boleh, boleh Bapak silahkan Bapak Terima kasih Ibu Memang dari tadi disampaikan teman kami Ibu Irusmila sama Ibu Nyoman itu memang benar adanya Bahwa kombel itu sangat diperlukan di saat kondisi saat ini Di samping itu pula kombel yang diterbitkan atau dicetuskan oleh pengawas sekolah itu adalah saling berbagi di saat kita membina-embina di sekolah binaan itu sendiri Jadi dengan saling berbagi itu situasinya Ibu Irusmila tidak membina dengan saya, dengan Ibu Manit pasti berbeda Nah disinilah kita saling berbagi Tujuannya adalah untuk bagaimana memajukan sekolah binaan itu sendiri Itu tujuan yang pertama Yang berikutnya, saya juga sampaikan dalam kesempatan ini kepada Bapak Ibu, Kepala Sekolah, baik SMA maupun SMK Kita mohon untuk mengisi sepenuhnya instrumen-instrumen yang sudah diberikan dari pihak lembaga BGP Agar kita kombel-kombel kita ada di seluruh jenjang pendidikan di Provinsi Bali itu bisa terisi dengan maksimal Berikutnya, saya bersyukur secara pribadi bersama teman-teman juga Kombel ini kendatipun baru beberapa bulan dibuat Kita sudah bisa rusuh lima kali loh Ini sudah luar biasa Semoga ini tetap eksis Sampai kita bisa mengeksiskan komplet itu sendiri Nah itu poinnya Itu ya Pak ya Eksisnya kita pertama di Radio Seroteknika Ya benar Ini pertama kali nih Ya pertama kali Harus mengudara terus nih Memang Kalau saya terus lihat-lihat di media sosialnya suara teknika ini benar-benar eksis ini Setiap saat ada saja narasumber, pembicara yang terkini memang Jadi semua informasi masuk ke sini dan imbasnya kita dapat kan Bu ya kita bisa mendengarkan apa gitu kita kebetulan ini bertiga untuk besok itu SMA dan SMK SLB tapi disini kita kebetulan bertiga adalah pengawas SMA dan kemungkinan pengawas SMK SLB itu bisa kita serap juga dari segi keilmuannya dan informasi Berarti intinya adalah saling kolaborasi Ya benar Kolaborasi itu selalu didegung-degungkan ya Bapak Ibu ya karena kita itu untuk komunitas belajar itu tidak boleh pelit-pelit gitu ya Pak ya Tidak boleh pelit-pelit harus apa ya suka membagi, berbagi semuanya gitu ya Pak ya semuanya dibagi ya Pak ya ya gimana Ibu semuanya dibagi ya Kecuali Kecuali ya Ya kecuali tit gitu ya Baiklah Ibu Bapak Untuk komunitas belajar ya Komunitas belajar itu sekarang itu kan intens sekali sekolah nih ya Sekolah semua sekolah kalau saya tahu semua sekolah itu berusaha Sudah berusaha untuk membentuk komunitas belajar yang ujung-ujungnya akan berimbas pada siswa Nah dalam komunitas belajar ini kan setiap bulan diharuskan ya Apa bagaimana Untuk berbagi ilmunya Diharuskan setiap bulan dalam komunitas belajar atau bagaimana Atau setiap bulan itu boleh lebih dari satu lah Untuk berbagi informasi atau menciptakan sebuah seminar, workshop kan boleh ya komunitas belajarnya Bapak Ibu Bagaimana itu Bapak Ibu Boleh dari saya sedikit Oh iya Mungkin saya tambahkan ya Yang pertama Bu Bu Dhani ya Iya Komunitas belajar itu sebenarnya dibentuk Atas dasar Bagaimana satuan pendidikan itu bisa Apa namanya memberikan wadah Bagi Terciptanya solusi-solusi di dalam permasalahan-permasalahan yang dihadapi Terutama dihadapi oleh tenaga pendidik Jadi di dalam komunitas belajar ini diharapkan guru-guru saling belajar satu sama lain Yang memiliki pengetahuan lebih dibandingkan yang lainnya bisa berbagi dengan yang lainnya sehingga diharapkan dalam pergerakan menuju Indonesia emas ini kita bergerak sama-sama Jadi tidak mungkin kita bergerak sendiri jadi kita akan lebih cepat dan lebih tahan lama bergeraknya apabila kita bergerak bersama Jadi komunitas belajar ini memang difungsikan untuk kita bisa belajar bersama Jadi di sana kegiatan komunitas itu memang sebaiknya dirancang secara rutin Kenapa? Karena konsistensi ini penting Bu Jadi di sekolah jika sudah memiliki komunitas belajar dan agenda kegiatannya sudah jelas dan rutin dilaksanakan ini akan diharapkan menjadi kebutuhan bagi tenaga pendidik untuk belajar Jadi belajar itu adalah sebuah kebutuhan di dalam komunitas belajar Bukan lagi sebuah keharusan Bu tetapi kebutuhan Jadi kalau dirancang secara rutin seperti kita di pengawas setiap bulan pasti ada yang bertanya kapan nih komunitasnya belajar lagi Jadi kita harapkan demikian Kalau memang di satuan pendidikan itu komunitasnya baru berdiri, baru dirancang Tentu inilah yang kehadiran kami sebagai pengawas satuan pendidikan diharapkan untuk bisa mendampingi tumbuh kembangnya komunitas-komunitas belajar ini Kemudian untuk agenda kegiatannya konten yang ada di dalam komunitas itu tidak terbatas pada workshop dan sebagainya Tetapi dengan diskusi ngobrol seperti ini memecahkan permasalahan yang dihadapi rekan lainnya Dengan membantunya menciptakan solusinya, mencarikan solusinya, memberikan alternatif penyelesaian permasalahannya Itu juga sebuah komunitas belajar Jadi guru-guru diharapkan ketika memiliki permasalahan dia tidak menyimpannya sendiri dan bisa dibagi dengan yang lainnya Bisa jadi satu permasalahan juga dihadapi oleh rekan lainnya di dalam komunitas tersebut Sehingga nanti akan tercipta satu bentuk solusi yang memang dapat dijadikan bahan alternatif untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi Baik kepada siswanya di dalam kelas, kemudian kepada satuan pendidikannya Sehingga satuan pendidikan diharapkan tumbuh dan berkembang sesuai dengan kebutuhannya Untuk Bapak Ibu, mau menambahkan? Cukup ya Berarti kalau di kombel itu komunitas belajar ini kan baru-baru ya Yang dulu-dulu kan belum ada komunitas belajar Cuma gini Bapak Ibu, istilahnya yang lebih keren sekarang Karena sudah ada sebenarnya, jadi kita kombelnya di MGMP Iya betul sekali MGMP, itu yang intens ya dulu Ketika kita ada masalah, kita diskusikan di dalam MGMP, ada solusi, selesai Baru-baru ini baru kita mendengarkan, oh itu ternyata komunitas belajar Istilahnya berbeda, lebih bagus, lebih enak untuk didengarkan sekarang Komunitas belajar, komunitas ini berarti sekelompok Orang-orang yang bisa memiliki arah dan tujuan yang sama Iya betul sekali, jadi visi-misinya sama Pasti ketika ada masalah, pasti dipecahkan di dalam kombel itu Sehingga nanti imbasnya ketika sudah keluar, baru kita bisa mengactionkan solusi yang sudah disarankan Begitu ya untuk kombel Yang Ibu tadi katakan, tidak hanya sebatas untuk workshops dan seminar Untuk diskusi kecil juga bisa Itu untuk yang di kombel Nah, jika di dalam sebuah kombel ini Ibu ya Apakah di hari itu saat kita diskusi itu harus selalu mengeluarkan sebuah solusi Apa ada rentangan waktu, apakah kita fleksibel gitu Kita ada solusi sekarang, banyak ada komentar ini Ada masukkan argumen yang mungkin ada yang pro, ada yang kontra gitu Jadi di hari itu juga kan tidak mesti kan harus ada solusi pada saat itu juga ya Ibu ya Di dalam kombel, bagaimana Ibu Bapak? Ayo, siapa? Silahkan Baik, terima kasih ya Kalau menurut saya sih itu kan namanya ketika kita berdiskusi Ketika kita menemukan sebuah masalah yang kita hadapi ketika di dalam kelas ataupun di sekolah gitu ya Jadi kita adakan diskusi, kemudian pada saat diskusi itu kemungkinan gitu ya Karena kita berbanyak gitu ya ada pro dan kontra terhadap penyelesaian-penyelesaian yang akan kita ambil gitu ya Jadi kalau memungkinkan untuk hari itu diambil keputusan diperbolehkan Tapi kalau kita masih memerlukan apa namanya Apa namanya penalaran-penalaran yang lain gitu ya Jadi mungkin kita masih butuh hal-hal yang lain yang perlu dipertimbangkan gitu Jadi tidak mesti harus hari itu gitu ya Kemungkinan ketika kita beristirahat atau ketemu solusi gitu ya Ketemu solusi Jadi tidak mesti sih hari itu gitu Jadi namanya kita ketika kita ketemu masalah alternatif solusi yang bisa ditawarkan kan beberapa gitu Jadi kita bisa ambil yang terbaik mungkin kalau yang ini solusinya kurang pas Lain hari bisa dicobakan dengan yang lain Jadi seperti itu Jadi tidak mesti harus pada saat kita diskusi harus ketemu solusi gitu Jadi tidak seperti itu Jadi kalau alangkah bagusnya kalau pas kita ketemu masalah hari itu bisa ketemu solusinya alangkah bagusnya Jadi diskusi kita bisa semakin efektif gitu ya Jadi tetapi kalau kita masih butuh pertimbangan-pertimbangan lainnya yang sehingga pro kontra itu masih ada gitu ya Jadi mungkin kita beri waktu ya Beri waktu untuk kita jeda sejenak berpikir sejenak untuk mencarikan solusi yang terbaik Mungkin seperti ini ke Terima kasih Jadi dikondisikan ya ketika solusi itu langsung ada gas yang langsung dispecahkan lagi Jadi seperti ini ke Terima kasih Ibu atas penjelasannya Nah untuk yang komunitas belajar ini sudah apa ya Sudah dijelaskan nih sahabat teknika Ya komunitas belajar ini seperti apa Tujuhnya seperti apa Kemudian Bapak Ibu juga ya Memiliki peran yang penting di dalam sekolah Nah sekarang Ibu Bapak ya pesan Nah ya yang terakhir nih Oh sudah mulai closing statement nih gitu ya Betul ya Pesan, kesan dan harapan Bapak Ibu di setiap sekolah Bagaimana mengenai komunitas belajar ini Dari saya dulu ya Boleh Baik sahabat teknika Sahabat teknika Pesan saya sebagai tugas saya di pengawas satuan pendidikan Terutama di bidang SMA ya Agar setiap satuan pendidikan itu mengoptimalkan peran komunitas belajar Bagi guru-guru untuk bisa memberikan pelayanan terbaik bagi siswa Oke selanjutnya Saya hampir sama dengan pesannya Ibu Semua jenjang pendidikan yaitu baik dari SD, SMP, SMA, SMK, SLB Jangan komple itu sebagai pajangan saja Mari kita di dalamnya itu memang ada reaksi, interaksi untuk mendapatkan sebuah komitmen bersama Terima kasih Selanjutnya Ibu Terima kasih ya Terima kasih ya Terima kasih ya Yang menjadi seperti apa cita-cita dari pemerintah yaitu Wujudkan generasi emas dan pebelajar sepanjang hayat Mungkin ini bisa dimulai dari komunitas belajar Terima kasih Terima kasih Bapak Ibu Berarti ayo ya dibentuk komunitas belajar ya Biar kita guru-guru ada masalah langsung dipecahkan dalam komunitas belajar Tidak dibawa keluar gitu ya Bapak Ia Tidak dibawa keluar, kalau dibawa keluar bahaya ini Baiklah Bapak Ibu Kita hari ini menggunakan pakaian adat Ya pakaian adat Kita juga dengan senyuman yang manis, yang bahagia Ada udang dibalik batu gitu ya Bapak Ibu Hari ini adalah hari jadi Apa ya Bapak Ibu ya Hari jadi Hari jadi Provinsi Bali Iya betul Provinsi Bali Dan beberapa hari lagi ini ada juga NKRI Nah untuk Bapak Ibu Silahkan deh di ucapkan untuk Provinsi dan untuk NKRI Siapa? Ayo silahkan boleh Oh iya boleh Kombel T.O.P ya Kombel kami namanya Kombel Top Kombel Top, ada kepanjangannya itu Ada Apa itu Ibu? Komunitas belajar T.O.P T.O.P itu transformasi optimalisasi pendidikan Jadi diharapkan kami sebagai pengawas sekolah Bisa melakukan transformasi agar bisa memberikan upaya yang optimal bagi layanan pendidikan Iya Akronimnya bagus ya Ibu ya Kombel Top Kombel Top Kombel Top KomBGT ya Silahkan Bapak Ibu Ayo bertiga ya samaan ya Yang Provinsi dulu Pak Provinsi Ya satu, dua, tiga Kami dari Kombel Top Pengawas sekolah Dinas Pendidikan Provinsi Bali Mengucapkan selamat hari Jadi Provinsi Bali Yang ke-66 Membangun Bali Maju dan sejahtera Sukses selalu Sukses selalu Selamat hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia Nusantara Baru Indonesia Merdeka 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 Ya wih Baik sekali Ya kita sudah banyak kegiatan-kegiatan yang menyemarakkan gitu ya untuk menjelang ke hut NKRI Kita menikmati ya seperti kemarin gerak jalan ya banyak-banyak hal yang kita alami saat itu juga Dan euforianya itu kerasa ya Baiklah Oh iya Ya bener-bener banyak di jalan-jalan itu ya Kayaknya merasa wah kita bangga sekali gitu ya Dekah Besok juga Kombel kita top ini Akan mengatakan dan ikut berpartisipasi dalam perayaan 7 Agustus Dan dilaksanakan di SMK Negeri 3 Singaraja Bersama sahabat Tenika Oke Ya berarti Kita besok akan berkolaborasi ya Berkolaborasi ya Ya tidak hanya kombel aja kita di dalam mengerayakan hut juga kita akan berkolaborasi Sahabat Teknikah dinantikan ya di Mesos Ice ya Baiklah Bapak Ibu terima kasih atas sharingnya hari ini ya jangan kapok-kapok nanti kesini lagi ya Baiklah sahabat Teknikah demikian Stampsive Flash kita hari ini dengan narasumber yang luar biasa dan keren Jangan lupa nanti di like subscribe juga ya di subscribe juga biar mesos kita lebih keren lagi Sampai jumpa Okay selamat menikmati